Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Kemayoran Jakarta resmi mengoperasikan Tower 4 dan 5 untuk menampung pasien positif COVID-19 yang berstatus orang tanpa gejala. 400 tenaga kesehatan akan ditugaskan untuk merawat pasien di sana. Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Kemayoran Jakarta resmi mengoperasikan Tower 4 dan 5 untuk menampung pasien berstatus orang tanpa gejala. Hal ini dilakukan menindaklanjuti keputusan Gubernur DKI yang menghapuskan isolasi mandiri di rumah. Sebanyak 800 kamar tidur dengan 1.500 tempat tidur tersedia di Tower 5 dan 4 Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Kemayoran. Tower 4 dan 5 akan digunakan untuk menampung pasien positif COVID-19 dengan kategori tanpa gejala, gejala ringan hingga gejala sedang. Fasilitas yang ada di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet saat ini memiliki ketersediaan sebagai berikut. Di Tower 4 tempat tidur yang tersedia sebanyak 1.546. Tempat tidur yang dihuni masih kosong, presentasi huni 0%. Sementara di Tower 5 tempat tidur yang tersedia 1.570. Tempat tidur yang dihuni sebanyak 610. Presentasi huni sebanyak 38,85%. Di Tower 6 tempat tidur yang tersedia sebanyak 1.036. Tempat tidur yang dihuni 922. Presentasi huni sebanyak 89%. Terakhir di Tower 7 tempat tidur yang tersedia 1.578. Tempat tidur yang dihuni 798. Presentasi huni sebanyak 50,57%. Sementara kapasitas setiap ruang kamar adalah 1 unit terdiri dari 2 kamar. Setiap kamar diisi oleh 1 pasien. Bagi pasien yang menuju ke Wisma Atit dapat mengikuti arahan sebagai berikut. Namun hanya pasien yang memiliki surat rujukan dari fasilitas kesehatan seperti Puskas Mas Klinik maupun fasilitas kesehatan sejenis yang bisa menjalani isolasi mandiri di Tower 5. Untuk merawat pasien, 400 tenaga kesehatan akan ditugaskan di sini. Berkisah dibutuhkan 400-an lebih, 100-500. Di mana terbagi ada nakas tenaga kesehatan dan non-kesehatan. Jadi memang sudah kita hitung di mana nakasnya memang sekitar 200-an lebih. Begitu juga non-nakasnya. Karena memang kebutuhan kita selain dokter perawat juga cash link, kemudian surveillance, kemudian tenaga porter, kemudian tenaga logistiknya sendiri. Dengan keberadaan menara tersebut, tidak ada lagi isolasi mandiri di rumah bagi pasien COVID-19 dengan gejala ringan maupun tanpa gejala. Tim Liputan AI News, laporkan.